Apakah dari ketiga inverter ini ya, jadi inverter low frequency, kemudian inverter TAHWARE, dan juga inverter FM-SW, itu memiliki frekuensi output yang sama dengan PLN. Jadi saya akan menggunakan ini saja untuk mengecek berapa frekuensi output dari ketiga inverter ini. Sebenarnya saya agak takut ya nyoba yang ini, karena kemarin ada yang komen, yaitu yang dibilangnya MSU ini berbeda dengan yang lain. Cuma disini bisa disimpulkan bahwa dari uji coba tadi, inverter ini itu tidak sama dengan halus PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tanggal 6 April 2024, jadi masih bulan puasa. Nah, karena masih bulan puasa saya akan membuat konten yang ringan-ringan saja ya, rekan-rekan. Jadi di video sebelumnya, saya sudah membeli wattmeter yang ini ya. Nah, tapi setelah saya upload videonya, ternyata ada beberapa yang komen, termasuk channel dari proyek ringan, yang mengatakan wattmeter ini itu tidak bagus untuk inverter jenis MSW. Nah, sebenarnya tujuan saya membeli alat ini itu juga, selain sebagai pengukuran meter, saya juga ingin mengecek apakah dari ketiga inverter ini ya, jadi inverter low frekuensi, kemudian inverter tahwer, dan juga inverter MSW, itu memiliki frekuensi output yang sama dengan PLN. Nah, karena banyak yang komen ini tidak cocok untuk MSW, jadi saya putuskan untuk membeli satu alat lagi ya. Nah, jadi ini itu sebenarnya voltmeter, tapi yang bisa juga untuk mengukur frekuensi dari listriknya. Nah, karena pertimbangan alat ini masih baru, dan takut rusak juga, jadi saya akan menggunakan ini saja, untuk mengecek berapa frekuensi output dari ketiga inverter ini. Dan nanti juga saya akan cek juga yang dari PLN. Jadi, rekan-rekan nanti bisa tahu sebenarnya berapa sih, apakah ada perbedaan dari keempatnya ya, dari PLN, inverter LF, inverter tahwer, dan juga inverter MSW. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi saya akan pasangkan dulu kabel ya, ke sini, dan colokannya buat mengetes ketiganya. Nah, ini sudah saya pasang seperti ini ya, sudah saya hubungan kabel, dan juga ke colokan, ini tinggal saya colok ke output dari keempat alat tadi. Cuma di sini saya tidak bisa mengetes yang LF dulu ya, karena kemarin itu mendungnya lumayan di daerah saya, jadi penghasilannya hanya sekitar 1 KW saja, dan hari ini belum mencapai 26,7, jadi inverter ini masih stand-by. Saya akan menunggu nanti kalau sudah mencapai 26,7, baru saya tes ke inverter ini. Jadi saya akan mulai dari listrik PLN lebih dahulu. Oke, jadi ini saya akan langsung colok saja, semoga tidak ada masalah ya. Lalu kita lihat, nah, untuk PLN itu harusnya voltasenya itu 226 volt, dengan frekuensi 50Hz ya. Nanti kita akan lihat ketika alat tadi, apakah frekuensinya sama. Saya akan lanjut, cek ke yang tahware dulu. untuk yang tahware ini, saya langsung saja mengambil arus dari baterai level 4. Ini sudah saya hubungkan ke inverternya, dan volt dan gate meter tadi juga sudah saya pasang ke output dari inverter tahwarenya. Jadi saya akan langsung menyalakan saja inverter ini. Oke, nah, disini saya akan tunjukkan, untuk inverter tahware ini, ini adalah tipe inverter hek frekuensi ya. dan outputnya disini terbaca 224 volt, dan sama-sama 50Hz. Jadi kesimpulannya, inverter tahware ini, memiliki output, yang sama dengan PLN. Jadi ini aman digunakan oleh semua alat PLN. Cuma perlu diingat bahwa inverter hek frekuensi itu, tidak tahan terhadap beban induksi. Jadi, untuk amannya, inverter seperti ini itu, jangan digunakan, untuk beban induksi seperti motor, kompresor AC, mungkin juga pompa air ya. Kalau untuk penggunaan sebentar sih, tidak ada masalah. Cuma untuk jangka panjang, jadi inverter HF itu sebenarnya, yang dimaksud frekuensi itu, bukan di frekuensi outputnya. Tapi frekuensi ketika, inverter ini itu mengubah arus, dari DC tegangan rendah, ke tegangan tinggi. Setelah frekuensinya dinaikkan, hingga Rp 10.000, kalau saya tidak salah baca ya. Dinaikkan sampai tinggi, baru, menghasilkan, 220V 50Hz. Oke, jadi sudah jelas ya. Selanjutnya saya akan coba yang, inverter LF. Nah, karena ini masih 26,4. Saya akan ganti settingannya saja. biar bisa langsung saya coba sekarang. Oke, jadi ini inverter sudah saya nyalakan. Sebenarnya sih dengan ini juga sudah terlihat ya. sama-sama inverter ini 50Hz juga. Yang ini dengan voltase 220V. Cuma biar adil, saya tetap akan mengukur menggunakan alat yang sama. Yang ini, jadi biar terlihat perbedaannya. saya akan langsung ukur saja. Jadi ini sudah saya colokkan. Dan terlihat di sini, malah hanya 218V ya. ini berbeda dengan PLN tadi yang mencapai 226V. Cuma ini secara frekuensi emang sama. Sama-sama 50Hz. Jadi mungkin nanti saya harus naikkan sedikit voltasenya. biar minimal mendekati dengan PLN ya. Ini masih lebih rendah. Dari 220V. Secara frekuensi tetap sama. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk yang inverter MSW. Nah, untuk yang MSW ini, beda ya. Ini cuma 12V. Jadi saya akan menggunakan baterai 18650V. Saya akan pasangkan dulu. Sebenarnya saya agak takut ya mencoba yang ini. Karena kemarin ada yang komen. Yaitu yang dibilangnya MSW ini berbeda dengan yang lain. Tapi tidak apa-apa lah. Saya coba saja. Semoga tidak meledak ya. Tidak keluar jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata malah tidak nyala sama sekali ya. Jadi tidak bisa diukur sama sekali yang MSW. Padahal ini inverter sudah nyala. Seperti saya tunjukkan, lampu sudah menyala lampu hijaunya. Cuma tidak terbaca. berapa voltase dan frekuensinya. Jadi benar yang dikatakan oleh rekan-rekan di video sebelumnya. Inverter jenis ini tuh berbeda. Jadi tidak bisa menggunakan wattmeter untuk mengukur arusnya. jadi untung saja saya mengikuti sarannya ya. Kalau enggak bisa rugi saya ini. Karena meskipun murah cuma 12 ribu. Tapi ini kan baru beberapa hari. Jadi sayang juga kalau sampai langsung rusak. ini seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Saya mengatakan. Buat ternyata inverter MSW ini itu tidak bisa diukur voltasenya dengan voltmeter dan hertzmeter seperti ini. Jadi ini mungkin mengukurnya harus pakai multitester ya. Atau coba saya ukur dengan multitester. Oke. Jadi saya akan ukur dengan multitester saja. Ternyata sama juga ini. Tidak bisa mengukur ya. Saya tidak mau naik ini. Masih 0,0. Pondol mode sudah saya pasang di AC. Jadi ya gitulah memang. Inverter murah ya. Jadi beda. Mungkin beda peruntukannya. Cuma disini bisa disimpulkan bahwa dari uji coba tadi. Inverter ini itu tidak sama dengan arus PLN. Makanya inverter ini sama sekali tidak bisa digunakan. Bahkan kalau digunakan untuk penyalakan kipas itu mendengung ya. Jadi inverter ini kurang bagus. Ini hanya bisa untuk beban seperti lampu-lampu saja. Jadi kalau rekan-rekan ingin membuat PLTS disarankan menggunakan inverter yang sudah PSV seperti ini ya. Tandanya seperti ini. Ini sudah PSV. Atau menggunakan inverter low frequency. Ini bisa beli yang rakitan atau yang beli jadi. Seperti merek KENIKA. Sebelum saya mengakhiri video ini. Jadi saya akan membuktikan dulu bahwa inverter MSW ini sebenarnya bisa ya. Tidak rusak. Saya akan menggunakan lampu PILIP 220 ya. Saya akan pasang disini. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya inverter ini bisa cuma ketika saya ukur itu tidak mau terbaca frekuensinya berapa dan juga voltasinya berapa. seperti ini. Jadi benar-benar tidak mau menyala. Oke mungkin sekian dulu ya video untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan yang terus mendukung dan men-support channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.